Dewi Persik tak kelihatan batang hidungnya saat Lesti Kejora Kambak ke televisi beberapa waktu yang lalu. Seperti diketahui, Lesti Kejora Kambak ke acara di Akademi Asia 6 sebagai bintang tamu pada Kamis, 13 Juli 2023, lalu. Kendati demikian, Dewi Persik tak hadir saat momen istri Rizky Bilar Kambak. Padahal, Dewi Persik diketahui merupakan salah satu komentator acara di Akademi Asia 6. Oleh karena itu, dia diterpaisu ogas satu panggung dengan Lesti Kejora. Tanggapan DP tak hadir setiap Lesti dida, bunyi keterangan yang disertakan. Seiring santernya isu tersebut, mantan istri Saipul Jamil itu lantas angkat bicara. Menurut Dewi Persik, dirinya tak hadir lantaran beda jadwal dengan Lesti Kejora. Dari pihak Indosiar itu sudah kasih jadwal jauh-jauh hari, ucap Dewi Persik. Oleh karena itu, Dewi Persik menegaskan keabsenan dirinya tidak ada hubungan dengan datanya Lesti Kejora. Jadi, kalau ada yang bilang, Mami DP kok kemarin gak ada, ia berarti jadwalnya memang gak ada, sambung Dewi Persik. Cuplikan onggahan video klarifikasi Dewi Persik atas tuduhan ogah satu panggung dengan Lesti Kejora ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 139 ribu jumlah tayangan. Bener gak mau sepanggung lagi? Tulis akun TikTok Karangpati. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian tampak memberikan sindiran menohok untuk Dewi Persik. Ngeles mulu, tulis seorang netizen. Pihak Indosiar udah ngertilah, gak mau ada rusuh, kata netizen lain. Pihak Indosiar MAH udah tahu mana yang bisa naikin rating, tutur netizen yang lainnya. Sebelumnya, Lesti Kejora kini tengah memuncaki karir sebagai penyanyi dagdut kenamaan Tanah Air. Kepiawainya membawakan lagu diakui seantero negeri. Istri Rizky Dilar itu bahkan dipuji oleh keluarga mantan Panglima TNI, Jenderal TNI, Purna Wirawan. Andika Perkasa Pada cuplikan video yang diunggah akun TikTok Leslar Family 8, tampak Lesti di sebuah panggung bertemu dengan Andika Perkasa. Kemudian saat bersalaman dengan Andika Perkasa, pendandut Siti Rahmawati menyebut bahwa Lesti adalah aset negara. Iya makanya, saya jadi kagum, jawab Andika Perkasa. Lesti di belakang panggung juga bertemu dengan istri Andika Perkasa, Heti Perkasa dan putra mereka. Lesti langsung bersalaman pada dia dan sang anak. Kemudian putra Andika Perkasa memuji penampilan Lesti Kejora. Bagus banget, ujar putra Andika Perkasa sambil mengacungka jempol. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Anaknya Pak Andika sampai bilang bagus banget, komentar warganet. Dengan balutan pakaian yang tertutup juga dengan hijab tetap bersinar masya Allah, tambah lainnya. Terharu melihat Bunda Bang Fatih disayang banyak orang. Tetap rendah hati anak, tulis warganet di kolom komentar. Diakui bukan mengakui, masya Allah inilah idola gue. Sukses selalu kejora bahagia selalu, timpal lainnya. Terima kasih telah menonton!